The Girl of Behemoth Satanis sebenernya apa cuma gimmick? Jawabannya bukan keduanya Disebut satanis bukan karena dia membantah terlibat dalam mengikuti ajaran satanis Dibilang gimmick juga enggak Maksudku orang aneh mana yang bawain lagu plus dengan lirik satanis Coba aja liat side projectnya Kalau musik metal apalagi black metal wajar lah ya lirik satanis Tapi me and that man itu jendrenya blues Belum lagi solo albumnya Satanic blues? Black and blues terserah lah Nergal atau pria dengan nama asli Adam Darsky Adalah seorang penganut filosofi Dan salah satunya adalah satanism Nergal memang tidak menganut satanisme sebagai ritual Sebagaimana sering ia perlihatkan dalam behemoth Lebih dalam lagi menganggap satanisme secara filosofis Sebagai salah satu kebebasan dalam berkepercayaan Juga menganggap bahwa satanisme adalah semangat dalam bermusiknya Terutama semangat metal ekstrim dan heavy metal secara keseluruhan Dia memandang satanisme dari sisi seni Satanik adalah kebebasan Entah bagaimana dia dapat cara pandang seperti itu Namun menurut pengakuannya bersama Lottweier Dia banyak membaca buku klasik tentang filosofi satanism Dan dari situ dia mendapat berbagai pemahaman tentang filosofi ajaran satanis Memandangnya dari segi artistik, filosofis, dan tentu saja musik Dan itu yang membawa dia hingga sekarang Dia berani bertaruh bahwa lagu behemoth Ataupun karya lagu mereka yang lain Tidak ada satupun lirik yang mengajarkan satanisme atau ritusnya Nergal mengatakan bahwa ia hanya memasukkan satanik Sebagai simbolisasi kekuatan dan semangat berkesenian saja Lirik lagu behemoth memang terkenal akan satanisnya Baik pada era awal mereka saat membawakan black metal Hingga era mereka dijuluki sebagai black net death metal Musiknya memang lebih mengarah pada death metal Namun liriknya kebanyakan bertema okultisme Hingga satanisme yang memang identik dengan black metal Kembali ke sosok Nergal Pria ini adalah seniman murni yang sebenarnya terlahir sebagai katolik Dia adalah seorang musisi ekstrim metal yang mencintai blues Penulis buku yang cukup terkenal di Polandia Seorang korator seni yang memiliki galeri pribadi Nergal juga seorang aktor dan seniman visual Maka jangan heran jika kebanyakan musik video behemoth mempunyai visual yang memang keren Terutama era sekarang yang memang kemajuan filmografi sudah sangat besar Dan mungkin satu-satunya musisi ekstrim metal yang pernah menjadi juri di acara pikisan Seperti The Voice of Poland Ya, pria ini cukup serakah untuk masalah talent di bidang seni Sedikit fakta, buat yang belum tahu Nergal adalah seorang survivor Liu Kimia yang semut menghambatnya pada tahun 2010 Namun, setelah kesembuhannya dia kembali dengan lebih matang Salah satunya dituangkan dalam album solonya berjudul New Man New Song, Same Shit Karya ini berjenri blues rock dan rock alternatif Menunjukkan luasnya pengaruh musik Nergal Namun, pas ke kesembuhan itu pula Nergal menjadikan behemoth semakin matang dan sangar Dalam musiknya, lewat rilisan The Satanist Yang membuat behemoth semakin dikenal luas Terima kasih telah menonton!